Terima kasih. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Sare menyebut Houthi menggunakan pesawat tak berawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Sare mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer AS di wilayah Operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak agar negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina. Terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Sementara, The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontener pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!